Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan Walau di dalam keadaan pandemi ini Dan ternyata pandemi masih berlanjut hingga saat ini Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah Dan semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita dapat sekolah lagi seperti sediakala Hari ini adalah pertemuan ke-13 kita di semester genap Tolong manfaatkan dan gunakan waktu belajar ini Dengan sebaik-baiknya Karena belajar jarak jauh dibandingkan dengan tatap muka secara langsung Masih kurang efektif Dan banyak memakan biaya Maka dari itu Gunakanlah sebaik-baiknya Terus manfaatkan kuota kalian Dengan bijak Sebelum pelajaran dimulai Marilah berdoa dahulu Agar pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat Berdoa Mulai A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytani rajim Raditubillahirrahmanirrahim Berdoa selesai Baikkan anak pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang memainkan alat musik tradisional Sebelum pelajaran dimulai Kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai Untuk materi memainkan alat musik tradisional Kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini A. Jenis musik ensemble tradisional Musik daerah adalah musik yang lahir dari budaya daerah setempat Ciri yang menonjol dari musik daerah adalah Alat musik ataupun lagunya bersifat sederhana dan kedaerahan Ciri dan karakter musik daerah Kesederhanaan musik dapat dilihat dari bentuk bahan alat musik dan cara memainkan Pemilihan bahan untuk membuat alat musik juga sederhana Seperti daun, bambu, kayu, dan kerang 2. Kedaerahan Alat musik beraneka ragam karena kondisi geografis yang berbeda-beda Contohnya, alat musik petik masyarakat Jawa berbeda dengan alat musik petik masyarakat Kalimantan Sunda maupun daerah Sumatra 3. Turun-temurun Musik daerah setempat sudah ada sejak masyarakat itu ada 4. Jarang diketahui penciptanya Musik daerah setempat bersifat turun-temurun Tidak tertulis dan tidak diketahui penciptanya secara pasti Sedangkan fungsi musik daerah tersebut antara lain untuk mengiringi tarian, wayang kulit, dan reok Juga untuk memeriahkan pesta menuai padi di sawah, untuk mengiringi upacara adat, dan lain-lain Berikut ini beberapa musik daerah setempat yang ada di Indonesia dan keunikannya Musik daerah Jawa Barat Angklung adalah alat musik bambu yang dikerat Alat musik ini ukurannya bermacam-macam Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan Calung adalah alat musik bambu yang dikerat Bentuknya mirip dengan angklung Tapi cara memainkannya berbeda Kalau calung dimainkan dengan cara dipukul Arumba adalah alunan rumpun bambu Yaitu satu kelompok alat musik bambu khas Jawa Barat Yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan sebuah pertunjukan musik Tarling adalah musik daerah yang berasal dari Cirebon Tarling diambil dari singkatan Gitar dan Suling Gitar dan Suling merupakan dua alat musik dominan yang dipakai pada kesenian ini Tarling digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang berciri khas Cirebonan Dahulu gamelan degung berfungsi untuk mengiringi upacara adat atau upacara keagamaan Sekarang gamelan degung digunakan untuk mengiringi gending karismen, sendera tari, dan hiburan Musik daerah Jawa Tengah Musik daerah Jawa Tengah berupa gamelan Alat musik gamelan diantaranya Bonang Barung, Demung, Saron, Kendang, Kenong, dan lain-lain Musik daerah Jawa Timur hampir sama dengan musik daerah Jawa Tengah Yaitu gamelan Namun ada pengecualian di suatu daerah Misalnya di daerah Ponorogo Musik daerah berkembang untuk mengiringi reu Sedangkan di Madura musik gamelan disebut gamelan sandur Musik daerah Jakarta atau Betawi Yaitu gambang kromong, gamelan ajeng, marawis, kroncong tugu, dan tanjidor Gambang kromong adalah musik khas Betawi Yang memadukan alat musik gamelan dengan alat musik cucina Musik gambang kromong sering dimainkan pada acara-acara budaya Yang bernuansa Betawi dan festival-festival Tanjidor adalah sejenis orkes rakyat Betawi Yang menggunakan alat-alat musik barat Terutama alat musik tiup Musik daerah Bali Gamelan Bali juga hampir sama dengan gamelan Jawa Yang membedakan adalah dalam permainannya Gamelan Bali lebih dinamis dan cepat dibandingkan dengan gamelan Jawa Musik daerah Riau Musik daerah Riau terdiri atas dua bagian Yaitu orkes Melayu dan musik gambus Musik gambus Musik gambus rat hubungannya dengan agama Islam Para pemain musik gambus pada umumnya juga sebagai vokalis Lagu yang dibawakan umumnya bertema keagamaan dan persoalan cinta Alat musik yang digunakan adalah gabus Alat musik yang digunakan adalah gabus, rebana, dan biola Musik daerah Minang Musik di daerah ini yang terkenal adalah talempong Talempong yaitu alat musik sejenis bonang dari logam perunggu Atau besi berbentuk bundar dengan puncak di tengahnya Musik Musik daerah Minahasa Musik khas daerah Minahasa adalah kolintang Kolintang adalah sejenis gambang atau silofon yang terbuat dari bilahan kayu Musik daerah Timor Alat musik khas daerah Timor adalah sasando Sasando adalah alat musik sejenis siter bambu dengan sejumlah dawai yang merentang pada sisi-sisinya Musik Musik daerah Kalimantan Musik daerah Kalimantan banyak sekali ragamnya Di antaranya daerah Banjarmasin dan Suku Dayak Di Banjarmasin terdapat Orkes Karawitan khas Banjar Di Suku Dayak ada Sampe, Tawak, dan lain-lain Musik daerah Papua Alat musik yang ada di Papua di antaranya adalah Tifa dan Sekakas Musik Selain yang disebutkan tadi, masih sangat banyak alat musik tradisional yang lainnya Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang memainkan alat musik tradisional yang harus kalian pelajari Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa jabri lewat WA Terus jangan lupa, selalu belajar dan jaga kesehatan Ingat pesan ibu, terapkan 3M Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca Alhamdulillah Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh